Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera dan om swastiastu. Halo Sobat Sosial, kabar gembira hari ini bahwa segera cek seldo Anda bagi KPMPKH saat ini bantuan tambahan sejumlah 400 ribu rupiah sudah masuk ke rekening KPMPKH atau KKS Merah Putih. Di daerah berikut ini juga sudah cair bantuan 400 ribu rupiah. Nah, apakah bantuan ini dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang tunai? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. Namun tentunya, bagi yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan di klik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada media WhatsApp lainnya. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, langsung saja bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan membantu menjawab lewat chat, juga dijawab lewat video-video yang terbaru. Oke Sobat Sosial, terima kasih yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Kita langsung lanjutkan pada informasinya. Nah Sobat Sosial, bantuan tambahan bagi KPM PKH sejumlah 400 ribu rupiah itu sudah cair. Untuk diketahui bersama bahwa KPM PKH bisa mendapatkan beberapa bantuan-bantuan tambahan atau yang biasa disebut dengan bantuan komplementer yang lain, yang bisa didapatkan oleh KPM PKH. Yang pertama, bahwa KPM PKH bisa mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP lewat Kartu Indonesia Pintar. Dan yang kedua, KPM PKH juga bisa mendapatkan bantuan KIS atau Kartu Indonesia Sehat dalam proses pelayanan gratis dalam bidang kesehatan. Dan yang ketiga, adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah Sobat Sosial, saat ini bantuan tambahan sejumlah 400 ribu rupiah sudah masuk ke rekening KPM PKH dan untuk daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah juga sudah masuk pada saldo KPM PKH bahkan terpantau sudah melakukan proses pencairan. Bantuan ini adalah dalam bentuk sembako yang mengandung sumber vitamin, protein nabati, hewani, dan juga karbohidrat. Bantuan ini juga untuk alokasi 2 bulan, yaitu pada bulan Juni dan bulan Juli. Dalam 1 bulan, KPM PKH mendapatkan bantuan sebesar 200 ribu rupiah. Untuk diketahui bersama bahwa ketika saldo masuk belum tentu bisa cair karena tergantung dari kesiapan agen briling atau pihak penyalur bantuan sembako atau bantuan BPNT. Karena itu, Sobat Sosial tetap bersabar menunggu info dari pendamping atau pihak penyalur dalam proses penyaluran bantuan sembako sebesar 400 ribu rupiah. Jadi Sobat Sosial, sekali lagi, bantuan tambahan yang dimaksud adalah bantuan BPNT atau sembako senilai 400 ribu rupiah untuk alokasi 2 bulan dan saat ini sudah dicairkan oleh KPM dengan mengambil beras, telur, dan lain sebagainya. Nah Sobat Sosial, demikian info saat ini. Bagi KPM yang mungkin belum cair atau sudah cair, mohon membantu menuliskan pada kolom komentar Youtube sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH. Terima kasih, salam sosial.